Oke guys, nah ini pembahasan tugas kalian Tugas kalian udah lumayan oke sih Nilainya juga bagus-bagus Cuman caranya sih di luar ekspektasi saya Oke ya, yang seharusnya seperti apa? Kita lihat Nah ini ada matrix Langkah nomor 1 itu adalah perusahaan ingin membentuk 2 buah matrix 3x3 untuk masing-masing semester Ini gampang banget Untuk matrix yang semester pertama Untuk semester 1 Yang Januari sampai Juni Yaitu berarti matrixnya ya Tinggal ikutin aja 2.000 dolar Kemudian 3.000 dolar 4.000 dolar 1.000 2.500 500 Sama 1.500 2.000 Dan juga 5.000 Nah ini untuk semester pertama ya Tinggal copy Pasti langsung dapet 30 poin gitu Lumayan ya Yang ini 1.800 Terus 1.500 3.000 2.000 Kemudian 3.000 1.000 Kemudian 3.000 1.000 Dan 3.500 Oke Nah ini jawaban nomor 1 ya Nomor 2 Nomor 2 Kemudian si perusahaan ingin menentukan jumlah seluruh ekspor pada tahun 2018 Dengan cara menggabungkan data semester 1 dan dengan cara penjumlahan matrix ya Jadi kata kuncinya adalah penjumlahan matrix Maksud saya jumlah seluruh ekspor itu jangan dijumlahin semua Tapi ya ini jumlah ekspor ke China untuk makanan berapa gitu Amerika berapa ya Jadi yang nomor 2 itu tinggal ditambahin aja sebenarnya Ini ekspor pada tahun 2018 Kita tambahinnya ya Kamu tulis ulang si ini 2.000 3.000 nya Sebentar Nah jadi si matrix yang tadi kalian udah bikin tinggal ditambahin aja Dan kalian akan mendapatkan jumlahnya ya Jumlahnya berarti 3.800 Kemudian yang ini 4.500 Yang ini 7.000 Yang ini 3.000 Yang ini 5.500 Yang ini 1.500 Terus 4.500 Terus 3.000 Terus 8.500 Oke udah lanjut nomor 3 Nomor 3 katanya dia mau Sesuai dengan artikel di atas Maka perusahaan menghitung ekspor pada tahun 2019 Nah baru nomor 3 dia tanya ekspor pada tahun 2019 Itu caranya kalian udah benar semua dikali sama persennya ya Kalau nggak salah cuma ada 1 yang salah 1 kelompok atau 2 yang salah ya Nah jadi ini harus dikali 3.800 4.500 7.000 3.000 5.500 1.500 4.500 3.000 Sama 8.500 Katanya pada tahun 2019 itu malah turun Turunnya berapa persen ya Nah turunnya itu ada di kalimat yang ini Jadi artikel kalian itu gunanya ini Untuk mencari turunnya berapa persen Yang turunnya adalah 6.94 persen Nggak mungkin kamu kali 6.94 persen kan Karena kalau kalian kali ya dapatnya penurunannya Kita maunya hasilnya Jadi ini semua harus dikali sama 100 persen dikurang 6.94 persen Atau bisa kalian bilang 93.06 persen Jadi dikali 93.06 Benernya ini itu dibagi 100 ya Karena kita tahu persen itu per 100 Nah gunakan kalkulator kalian untuk mendapatkan jawabannya Jawabannya bakal menjadi seperti ini Nah ternyata jawabannya kayak gini Untuk yang ekspor tahun 2019 Kemudian yang keempat itu ekspor pada tahun 2020 Nah pada tahun 2020 dia pengen kenaikan yang sama Dari harapan si menteri Nah harapan si menteri itu dapatnya dari kalimat yang Mana tadi Aduh udah hilang Nah dari kalimat ini nih Kalimat 7.5 persen Kan si menteri itu pengen naik 7.5 persen di tahun 2019 Tapi ternyata turun Nah pada tahun 2020 si menteri ini pengen tetap 7.5 persen naiknya Katanya jadi si perusahaan ini harus tahu ekspornya berapa Karena dia naik 7.5 persen Berarti dikalinya itu 107.5 persen Atau 107.5 per 100 Nah pakai kalkulator kalian lagi Hasilnya adalah Nah kayak gini Nah kalau udah baru nomor 5 Nomor 5 dia pengennya jumlah ekspornya di setiap negara Akhirnya perusahaan ingin mengetahui jumlah ekspor ke masing-masing negara Contoh yang ke China harus berapa Yang ke Amerika berapa Yang Australia berapa Nah secara logika gampang Yang ke China itu Ini tinggal ditambahin kan Ini China semua nih Yang Amerika kita harus tambahin ini Yang Australia kita harus tambahin ini Secara logika sih gampang Nah kebanyakan dari kalian langsung pakai penjumlahan ya Padahal ini harusnya pakai aturan perkalian matriks Oke Nah perkalian matriksnya gimana Kalau kalian pengen menjumlahkan suatu angka di dalam satu baris atau satu kolom Itu dikaliinnya itu harus sama satu Jadi ini kita kali sama satu 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 Nah cuman masalahnya dikali satu-satunya bisa kayak gitu Atau bisa kayak gini Nah kalian kaliinnya Nah pakainya yang mana gitu ya Itu Caranya coba-coba Misalnya kalian kaliinnya gini Satu 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 Berarti yang kalian jumlahkan apa Ini kan kemarin aturannya adalah baris kali kolom kan Baris kali kolom Berarti baris yang ini Dikali yang ini Nanti berarti hasilnya adalah Yang pertama Ditambah yang kedua Tambah yang ketiga Dan kita tidak akan mendapatkan China saja Karena ini udah nyampur sama Amerika Udah nyampur sama Australia Jadi gak mungkin Nah ini saya kemarin kalian pengen diskusi ini ya Jadi gak mungkin kayak gini Tulisnya adalah satu-satu-satunya di depan Satu Satu-satunya di depan Kalau kamu kaliin Itu nanti hasilnya kan ini Kali ini Tambah ini kali ini Tambah ini kali ini Tuh Dapatnya yang China Betul gak Ya So kaliin Berapa hasilnya Oke Kali dulu ya Tuh Dapat hasilnya kesamping guys Kalau kesamping kan kita tahu Ini tuh untuk China Ini tuh untuk US Ini tuh untuk Australia Gitu Ya Oke Nah ini pembahasan tugas kalian Semoga kalian ngerti Kalau gak ngerti Boleh tanya saya ya Thank you Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya